Pertama, persiapan pilkada berjalan dengan cukup baik Jadi dari 70 hari masa kampanye, sekarang sudah lewat 59 hari Tinggal 11 hari lagi, semua berjalan relatif baik, aman dan terkendali Ada pelanggaran protokol kesehatan Terjadi sebanyak 2,2 persen Dari 73 setengah ribu, 73 500 ribu event Itu pelanggarannya kira-kira 1.510 pilkada Apa namanya, protokol kesehatan itu pun yang kecil-kecil Misalnya, lupa pakai masker, jumlah di ruangan, lebih 2 orang dan sebagainya Itu semua sudah diperingatkan dan semua begitu diperingatkan langsung patuh Sehingga tidak ada kasus yang kemudian menjadi berita Apalagi kerumunan di dalam keseluruhan proses pilkada ini sampai hari ini Yang ditindak pidana, yang diproses pidana khusus untuk pilkada itu ada 16 tindak pidana Yang sekarang ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan sudah dalam proses peranjilan juga Jadi jangan bilang bahwa tidak ada tindakan Semua sudah ditindak dan yang melanggar protokol ada yang diperingatkan langsung berubah Kemudian ada juga yang kemudian masuk ke proses pidana dan sebagainya Nah saya kira itu informasi dari saya dan mohon dukungan dari kita semua, dari masyarakat Agar jalannya persiapan dan pelaksanaan pilkada ini seperti sampai saat ini Sampai hari ke-59 berjalan baik tinggal 11 hari lagi mari kita jaga bersama Dan jangan main-main kepada paslon dan tim kampanyenya Karena kalau melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak Seperti yang lain bahkan bisa sampai didiskualifikasi tergantung pada kapasitas pelanggarannya Dan kita juga mohon agar dibantu masyarakat diberi pemahaman agar berpartisipasi di dalam pilkada ini Karena 5 tahun pemimpin akan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya